Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya yaitu di Todi Official kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana suara kita itu bisa mengemas seperti studio-studio rekaman hanya dengan menggunakan aplikasi Kin Master bagaimana caranya tonton video ini sampai selesai oke kita langsung ke tutorialnya kita cari Kin Master saya disini menggunakan Kin Master X Pro kita langsung klik saja pilih yang ukuran 16 banding 9 kemudian cari video yang kita akan kasih gemak suaranya yang ini ya yang ini oke cintang kita tes dulu nanti 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 potong sebagian eh jangan dipotong jangan dipotong dulu karena nanti menyesuaikan ukurannya kemudian eh klik lapisan media klik video yang tadi tambahkan kemudian ini diputar seperti ini ya dimasukkan ke bawah ya dibuang kemudian centang kemudian ada titik tiga di samping kiri ya di klik kemudian duplikat nah ini sudah jadi tiga video ya misalkan misalkan ditambah satu video lagi kira-kira bisa enggak oh enggak bisa hanya tiga ya tiga saja nah gimana cara suaranya itu bisa menggema caranya seperti ini yang paling bawah itu digeser kalau lebih segini kemudian yang ini yang nomor dua dari bawah digeser juga nah kemudian atur volumenya yang paling atas dulu ini di fullkan kemudian kompresornya diaktifkan klik kemudian yang kedua ini kompresor diaktifkan nah kemudian volumenya diturunkan mau seberapa boleh mau 50 40 saya disini mau 37 saja kemudian yang bawah paling bawah tadi kan 37 sekarang saya coba kasih 17 dulu ini kompresor harus aktif juga coba setel sebelum menggema kita geser lagi geser lagi coba oke oke coba dinaikkan sedikit volumenya 50 saja oke centang dan yang ini juga dinaikkan berapa kira-kira 25 lah 25 kemudian geser lagi agak geseran ya kita setel saya rasa cukup kemudian yang kedua itu 50 ya kemudian yang terakhir yang ketiga itu 25 saja jangan lupa kompresornya diaktifkan kemudian seperti ini terakhir 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 mantap ya seperti itulah kira-kira hasilnya kalian bisa ngatur-ngatur sendiri volumenya disini ya bisa 50 bisa berapa 60 juga boleh ya intinya yang paling penting ini digeser yang tadi ini hanya bisa tiga ternyata ya hanya bisa tiga digeser saja yang paling bawah dulu kemudian yang kedua yang pertama aja nggak bisa digeser nggak bisa digeser kemudian atur volumenya volume yang kedua itu lebih apa lebih besar daripada yang ketiga yang ketiga ini lebih rendah daripada yang kedua ya mungkin seperti itu tutorial singkat dari saya sekian dulu video dari saya mungkin hanya itu semoga bermanfaat bagi kalian share video ini ke teman kalian jangan lupa bantu subscribe like share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol Terima kasih.